Produk Unitlink saham memimpin kinerja Unitlink di awal 2018. Selama sebulan, rata-rata imbal hasil Unitlink saham sebesar 4,4%. Imbal hasil Unitlink saham sebesar 4,4% tertinggi dibandingkan return Unitlink campuran sebesar 1,96% dan Unitlink pendapatan total 0,58%. Kenaikan indeks acuan di pasar saham maupun obligasi menjadi penopang kinerja Unitlink di awal tahun ini. PT Sun Life Financial Indonesia Optimistis, kinerja Unitlink di tahun ini masih prospektif didukung kondisi pasar saham dan ekonomi makro. Tak hanya di awal tahun 2018, imbal hasil Unitlink saham sepanjang tahun lalu juga paling unggul ketimbang Unitlink jenis lain. Tahun lalu, rata-rata imbal hasil Unitlink saham sebesar 11,05%. Lantas faktor apa saja yang mendorong kinerja Unitlink saham di awal tahun ini dan seperti apa prospeknya sepanjang 2018? Langsung kita membahasnya bersama Head of Investment Research Info Vesta Utama, Wawan Henrayana. Mas Wawan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Market Corner. Ini kalau kita bicara soal Unitlink saham, yang saya tahu memang Unitlink itu ada banyak jenisnya. Saham, terus juga ada pendapatan tetap, campuran, segala macam. Ini apa yang membuat Unitlink saham ini unggul dibandingkan Unitlink yang lain? Ya, terutama di tahun ini memang indeks saham kita sedang naik tinggi IASK. Indonesia ini salah satu yang tertinggi di dunia untuk year-to-date dalam bentuk IASK-nya. Dan kalau kita lihat di tahun lalu, hal ini juga terjadi, IASK di tahun lalu itu naik 20%. Jadi rata-rata Unitlink saham memang sedikit di bawah IASK, itu sekitar 13%-an untuk tahun lalu. Sehingga meskipun kalau kita lihat banyak jenis Unitlink dan juga obligasi cukup baik, tetapi saham itu masih menjadi yang nomor satu tahun ini. Dan itu juga kalau kita lihat kan sebetulnya jomplang sekali itu keunggulannya. Apakah memang saham ini beberapa tahun terakhir memang sangat menjanjikan artinya atau bagaimana? Sebenarnya baru tahun lalu dan tahun ini saham ini baru. Baru dua tahun ini saja? Ya, jadi kalau kita melihat tahun 2016 itu justru pendapatan tetap itu yang lebih tinggi. Yang lebih unggul? Ya, jadi terutama karena perbaikan harga komoditas di tahun lalu dan juga tahun ini itu membuat Unitlink yang investasi pada saham-saham komoditas dan juga infrastruktur itu kinerjanya lebih baik, lebih tinggi daripada saham-saham tipe lainnya. Oke, nah ini kan ada Unitlink, tapi juga ada reksadana, bahkan ada yang misalkan pasar saham secara langsung. Nah ini kalau kita melihat ketiga jenis ini, ini kan sama-sama. Sebetulnya ada yang di saham juga ya, untuk reksadana juga di saham. Nah ini gimana melihatnya sebetulnya kalau bagi mereka yang ingin masuk ke sana? Ya, tentu saja berbeda peruntukannya. Kalau reksadana itu memang murni investasi, sedangkan Unitlink ini biasanya bagian daripada asuransi jiwa. Agak long term, jadi ketika investor membeli asuransi jiwa dan dia sudah memilih benefit-benefit apa yang didapatkan, itu nanti akan memilih ketika dia store premi, itu mau diinvestasikan kemana. Salah satunya adalah ke Unitlink, tipenya ini pun dia bisa pilih, mau ke saham, campuran, pendapatan. Nah sebenarnya ketika asuransi menerima premi di dalam Unitlink saham misalnya, itu boleh dia investasikan ke dalam reksadana. Jadi sebenarnya Unitlink juga bisa jadi perantara ya, seperti itu. Tapi yang didapat investor, selain tadi keuntungan daripada investasinya, plus proteksi dari asuransi jiwanya. Oke, itu memang sangat berbeda. Biasanya Unitlink itu pasti embedded sama asuransi. Tidak ada Unitlink yang berdiri sendiri biasanya. Jarang sekali. Jarang sekali atau memang sebetulnya tidak ada? Sebenarnya dimungkinkan untuk investor memilih porsi investasinya diperbesar, tapi biasanya asuransinya tetap ada, meskipun kecil. Oh oke, baik. Mas Wawan, ini kalau kita bicara ada Unitlink, ada asuransi dengan Unitlink, ada asuransi, terus juga ada reksadana dan juga pasar saham. Kalau kita melihat sebetulnya ini satu pilihan yang tepat kah, kalau kita misalkan masuk di asuransi, kita butuh asuransi, tapi juga kita butuh investasi, memasukkan di satu instrumen itu, atau lebih baik kita memecah. Misalkan asuransi, ya asuransi saja. Untuk investasinya kita tempatkan di instrumen yang lain. Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang finansial, keuangan, ini membutuhkan literasi keuangan ya. Untuk investor mungkin yang sudah paham betul apa itu asuransi dan investasi, mungkin lebih ideal untuk dipisah seperti itu. Jadi mungkin bisa mendapatkan semacam fee yang lebih murah dengan memisah tersebut. Tetapi tentu saja banyak juga investor mungkin yang belum terlalu melek dengan investasi, dan juga dari sisi kemudahan, ini Unitlink ini bisa menjadi pilihan juga paling tidak. Karena sebenarnya secara konsep sangat simpel, yaitu kita investasi, biasanya kita jumlah tertentu setiap bulan, kita investasikan, dan sudah mendapatkan investasi plus protesi. Iya, jadi di one stop shop gitu lah ya, tidak harus pisah-pisah. Tetapi ya memang secara fee, mungkin memang Unitlink tidak seoptimal atau seideal kalau kita melakukan pemisahan tadi. Oke, maswan kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.